Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pagi ini. Pemirsa masih dekat tema yang sama dan masih bersama dengan Pak Utad Syahidin di sini. Kita masih membahas mengenai kurban. Ibadah yang luar biasa sekali untuk Dihari Idol. Hai ya Pak Ustadz ya. Sudah dijawab juga opini masyarakat mengenai kurban dan juga akikat. Jadi tidak harus seperti itu ya Pak Ustadz ya. Karena memang beda juga ini tujuannya. Beda-beda ketentuannya. Beda ketentuannya. Sekarang Pak Ustadz mau membahas mengenai hukum berkurban sendiri. Itu seperti apa sih Pak Ustadz sebenarnya? Iya baik. Jadi kalau dari sisi hukum berkurban itu menurut pendapat Jumhur ulama hukumnya sunnah mu'akat. Apa maksud sunnah mu'akat itu? Ya sunnah yang sangat dianjurkan. Sedikit lagi wajib. Itu maksud sunnah. Dikit lagi wajib. Itu maksud bahasa sederhananya sunnah mu'akat. Karena ada sunnah, ada sunnah mu'akat diatasnya baru wajib. Nah ini pendapat Jumhur. Artinya ada sebagian ulama yang punya pendapat berbeda dari pendapat Jumhur. Salah satunya dalam pandangan madhab Imam Hanafi. Mereka berpendapat kurban bagi orang yang mampu itu hukumnya wajib. Nah tapi sebagian kecil yang baru berbeda di kalangan madhab Imam Abu Hanifah. Mereka berpendapat wajib. Dalilnya apa? Menggunakan dua dalil. Pertama kita rata-rata hafal itu surat terpendek. Jadi kita diperintahkan oleh Allah. Karena kita sudah mendapat nikmat begitu banyak kan. Saking banyak gak terhitung. Mereka bentuk rasa syukur kita sholat dan berkorban. Nah itu kan setara perintah sholat, perintah korban. Artinya kalau sholat itu wajib, korban pun bagi orang yang mampu. Wajib. Wajib ini pemahaman, argumen bagi yang mengatakan itu wajib. Kemudian yang kedua ada hadis Nabi. Siapa yang punya kelebihan harta. Kemudian tidak berkorban pada hari raya idul adha. Jangan ia dekat tempat sholat kami. Itu artinya ini metafor sebenarnya. Bukan melarang. Betul Nabi melarang orang yang tidak berkorban sebenarnya mampu itu dekat ke masjid. Bukan. Ini kiasan. Betapa Nabi marah kepada umatnya yang punya kelebihan harta. Tapi tidak mau berkorban. Misalkan membayar cicilan. Portun 8 juta per bulan. Sanggup. Masa 2,5 juta setahun ini tidak sanggup. Jadi begitu. Ini logikanya begitu. Akan tetapi kalau kita merujuk ke pendapat umum. Mayoritas memang ibadah korban itu hukumnya sunnah muat. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Sedikit lagi. 5,5 persen lagi. Bisa wajib. Jadi wajib Pak Ustadz. Jadi ini luar biasa juga udah jelas ya Pak Ustadz ya. Bahwa ini adalah yang benar-benar dianjurkan. Dianjurkan. Dan bagaimana sih Pak Ustadz rasa caranya itu Pak Ustadz. Untuk menimbulkan rasa berkeinginan. Keinginan untuk berkorban. Jadi pertama kita harus melihat dulu apa sih keistimewaan orang yang berkorban itu. Apa yang didapati. Ya apa yang didapati. Pertama kita orang beriman yakin betul bahwa kehidupan kita ini di dunia ini sifatnya sementara. Ada kehidupan yang panjang yang akan kita jalani nanti yaitu akhirat. Nah kehidupan di akhirat itu butuh bekal. Ya hidup di dunia yang sementara ini saja kita pontang-panting nyari bekal. Pergi-pagi pulang sore. Itu kan untuk mencari bekal hidup. Padahal di dunia ini sebenarnya bekal untuk jaminan hidup itu ada garansi dari Allah. Namanya rezeki. Nah setiap orang sudah ditetapkan berizkinya. Tetapi di akhirat Allah tidak menjamin. Kecuali kita sendiri yang mempersiapkan bekal itu dalam bentuk berbagai macam amal ibadah. Nah salah satu ya amal yang bisa kita jadikan sarana untuk menyiapkan bekal itu ya ibadah korban ini. Karena ibadah ini sangat luar biasa. Dan bahkan ketika hari nahar tanggal 10 Zul Hijjah itu. Amalan itu kan banyak. Iya bos. Semua amalan baik. Semua ibadah Allah suka. Nah tetapi pada tanggal 10 Zul Hijjah ibadah nomor satu yang paling dicintai oleh Allah itu adalah mengalirkan darah hewan korban. Ya bahkan Nabi menyampaikan Hewan korban yang kita sembelihkan ketika di dunia ini nanti di akhirat akan datang. Dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya menjadi saksi. Menjadi pembela bagi orang yang berkorban. Bahkan hitungan pahala, ganjaran dari ibadah korban itu, Nabi mengatakan berdasarkan helai bulu hewan korban itu. Satu lombar bulu, satu pahala. Bayangkan itu. Tidak usah kita hitung semua bulu kambing gitu. Kita potong ekornya, lalu dicukur. Dihitung sampai pagi, sampai sore. Mungkin tidak selesai kita hitung ya, saking banyaknya. Nah bayangkan seluruh anggota, apa namanya, badan kambing itu kan bulu-bulunya semua. Dan itu nanti gambaran hitungan pahala yang akan diraih oleh orang yang berkorban. Itu kan jadi bekal hidup kita nanti di akhirat nanti. Nah makanya kata Rasulullah, Fatibu biha nafsan. Ya baguskan diri kalian untuk persiapan akhirat itu dengan ibadah korban. Itu saya kira sebagai motivasi kita untuk melaksanakan ibadah korban. Apalagi misalkan kita punya kelebihan harta. Harta yang lebih itu ketika meninggal, tidak lagi kita nikmati. Ya berapapun lebihnya. Ya masih hidup ya menikmatinya. Ya masih hidup menikmatinya. Kadang-kadang kita masih hidup. Harta berlebih itu pun sudah tidak bisa menikmati. Contoh begini, Kalau umuran-umuran kita ya, Daging apapun ini masih bisa kita konsumsi. Masih aman. Tidak memikirkan apapun. Tidak memikirkan apapun itu. Kolesterol, darah tinggi, tensi. Coba nanti kalau kita sudah masuk usia 60 ke atas. Nah itu sudah mulai terbatas kan. Sudah mulai terbatas. Pergi ke Akikah misalkan. Kadang-kadang istri sampai bewasiat kepada suaminya. Nanti hati-hati jangan ngambil kambing. Karena takut darah naik. Nah artinya apa? Ketika hidup saja, apa yang kita miliki ini, Allah sudah mulai membatasi untuk kita nikmati. Apalagi kalau sudah meninggal. Sudah. Nah artinya kalau harta yang kita punya, Tidak kita pergunakan untuk bekal kita. Akhirat ya rugi betul kita. Kita yang rugi ya. Ya kita yang rugi. Nanti kalau kita sudah meninggal. Ya orang lain yang masih hidup yang meninggal. Harta yang kita kumpul itu. Nah jadi harta itu tiga. Apa yang dimakan, itu nanti menjadi kotoran. Yang dipakai, lapu. Wama tasaddaq ta abakkaidah. Apa yang engkau sedekahkan di jalan Allah, itulah harta yang kekal menemani hidupmu sepanjang hayat. Nanti di akhirat. Nah itulah kira-kira ya sebagai motivasi kita untuk tertarik melaksanakan ibadah korban. Kalau belum bisa tahun ini, mudah-mudahan tahunnya terdapat. Dikasih kesempatan ya Pak Ustadz. Dibayangkan saja Pak Mirsa, pahalanya itu sebanyak bulu hewan yang kita korbankan. Bagaimana itu bulunya, banyak sekali Pak Ustadz. Dan itu bisa diingat terus Pak Mirsa ya, biar jadi motivasi kita ya Pak Ustadz, untuk berkorban. Nah Pak Ustadz ini kan ada juga, kalau yang berkorban itu biasanya mau memotong hewannya sendiri. Hewannya dikorbankan sendiri. Itu hukumnya seperti apa Pak Ustadz? Apakah memang seperti itu baiknya? Atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, jadi kalau kita lihat kenyataan di tengah masyarakat kita, hewan korban itu diserahkan ke panitia. Ya. Nah sebenarnya boleh-boleh saja. Karena dalam praktiknya, Nabi itu pernah berkorban, memotong secara mandiri, beliau sendiri, pernah juga beliau mewakilkan ke orang lain. Nah artinya, kalau misalkan kita tidak mau ikut panitia, misalkan kita ingin menyembelih sendiri, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Tidak masalah. Memang korban seperti yang dilakukan oleh Rasulullah itu, rata-rata beliau sembelih sendiri. Becuali ketika beliau sibuk, baru beliau minta urusi kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah jangan nampain nanti, kalau nggak diserahkan ke masjid, nggak sah korbannya tidak. Jadi boleh-boleh saja. Tapi dari sisi sosial, untuk kebersamaan, begitu kan, untuk mempergerat tali selaturrahmi, nah maka lebih baik kita serahkan ke panitia korban yang ada di masjid. Kedua-duanya boleh dilakukan. Jadi karena sudah diceritakan juga tadi Pak Ustadz, yang 63 disembelih sendiri. Kemudian yang lainnya diwakilkan ke yang lain. Oke Pak Ustadz, kita jeda dulu ya Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrulan Pagi.